Intro Jadi acara BINUS Short Film Screening ini adalah acara tahunan yang mana kita bisa men-showcase atau menayangkan film-film mahasiswa yang sudah terpilih untuk bisa ditonton oleh cast, kru, dan juga publik gitu. Jadi memang di sini adalah salah satu cara kami dari jurusan untuk menjembatani gitu ya sehingga orang dari luar jurusan tetap bisa menikmati karya dari mahasiswa kami. Tentunya karya-karya yang terbaik dan yang sudah terpilih juga. Film-film yang terpilih di sini itu semuanya adalah film-film yang dihasilkan dari kelas baik itu kelas produksi maupun kelas studies gitu ya, kelas kajian. Nah film-film ini juga ada film yang dihasilkan pada saat mereka sedang melakukan tugas akhir atau thesis gitu. Apa peran dosen tentunya sangat besar gitu ya, walaupun memang kami berprinsip bahwa ini adalah film mahasiswa dan tentunya mereka yang harus senantiasa mengerjakan dengan baik itu kakak-kakak tingkatnya atau adek tingkatnya gitu. Kami sih berharap film-film mahasiswa BINUS yang memang sudah dihasilkan di perkuliahan gitu, bukan hanya menjadi bahan untuk tugas saja gitu, tapi juga bisa berkontribusi juga untuk perkembangan industri perfilman ke depannya. Film yang saya buat adalah video esain yang menganalisis film dari sutradara Japan East Wave bernama Toshio Matsumoto, film yang berjudul Funeral Petal Process. Di film ini kami membahas tentang konteks sosial dan politik serta ideologi yang menarik belakangi film tersebut. Inspirasi yang kami dapatkan pertama adalah karena rasa penasaran kami bahwa ketidakadaannya nama Toshio Matsumoto di dalam pelajaran sejarah sinema. Padahal pada saat bersamaan muncul gawakan sinema yang sama-sama bagus, tetapi lebih besar di Eropa. Sementara di Asia malah tidak terhighlight sama sekali. Kontribusi BINUS adalah memberi kami sebuah pemantik untuk kami mencari tahu tentang film-film yang ingin kami analisis. Dan juga BINUS memberikan kami sebuah pengetahuan dalam membuat format yang ingin kami buat, serta bagaimana kami menampakkan pola pikir dalam pembuatannya. Harapan saya adalah kalau tayangin film saya ini bisa membuat orang lebih terbuka terhadap potensi sinema, bukan hanya sebagai alat untuk hiburan semata, tetapi alat untuk perjuangan ideologi. Film yang saya buat ini adalah film dokumenter dan yang bercerita tentang seorang atlet bernama Audrey di Ice Speed Skating. Dan dia tuh udah mendapatkan banyak penghargaan dari tingkat nasional sampai dengan internasional. Dan namun di tahun 2020 dia tuh mengalami keadaan yang membuat dia tidak bisa mengikuti perkembangan lagi. Dan terpaksa mengakhiri jadi atletnya gitu. Dan di film ini akan menjelaskan dan menceritakan itu. Inspirasi saya untuk membuat film ini dari produsen kita yaitu Tanesha yang mempicing ide ini ke kelas dokumenter di semester lima. Dan ini terambil dari desainnya temannya Tanesha. Kontribusi yang dikasih kepada kita yaitu yang pasti para dosen yang sudah mencoba kita dari proses pre-production sampai dengan post-production. Harapan saya semoga banyak masyarakat Indonesia yang tahu akan olahraga ini, olahraga Ice Speed Skating yang dimana kebanyakan orang Indonesia itu tidak tahu. Dan semoga film ini bisa menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Film yang saya buat itu judulnya Budak Bidak. Itu mengenai isu sosial filmnya tentang seorang anak yang dijadikan baantaruhan oleh ayahnya. Cerita ini, ide ceritanya itu berasal dari sebuah cerita yang pernah saya dengar sebelumnya. Saya dengar ada anak yang dijadikan baantaruhan oleh ayahnya di sebuah kampung lah. Dia begitu. Dari situ saya merasa kayaknya perlu nih saya bikin film gitu. Karena melihat zaman sekarang juga banyak orang main judi di mana-mana gitu. Dan mereka gak mengenal lingkungan, gak mengenal tempat. Mereka main aja seorang anaknya sendiri. Padahal kan jelas itu adalah sebuah perbuatan yang gak layak lah menurut kami begitu. Kita disupport dari alat. Kita disupport dari pengetahuan teknis yang kita gak tahu. Kita bertanya. Kita kan ditahu, oh ternyata butuh begini, butuh begitu. Gak banyak sekali kontribusi yang dilakukan oleh BINUS kepada kami sehingga film kami bisa jadi sampai kayak gini. Semoga dengan film ini menjadi lebih aware dan lebih perhatian lah dengan lingkungan mereka dimanapun mereka berada gitu. Terus harapan untuk filmnya sendiri semoga bisa segera di berkeliling lah di festival-festival film yang ada di Indonesia ini.